Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Berjumpa lagi dengan channel Yahya AR Kali ini dalam video saya yang kali ini Saya akan melanjutkan lagi tentang belajar Microsoft Visual Fox Pro 9 Judulnya proses pengulangan menggunakan for Di dalam program Visual Fox Pro itu Kita bisa menggunakan proses pengulangan menggunakan for Atau menggunakan while Di sini saya akan memberikan contoh Sebagai perhitungan dari menghitung jumlah deret S Pada posisi tertentu Di sini kita menggunakan fungsi for Jadi kita bikin terlebih dahulu Seperti bentuk tampilan yang ada di sini Langkah-langkahnya bisa dilihat di video-video yang sebelumnya Jadi di sini kita ambil label ya Kita pasang label sebanyak 7 ya Sudah itu kita ambil Textbox ya Textbox ada 2 Sudah itu kita ambil Common button ya Kita ambil common button sebanyak 2 juga Di sini kita bikin prosedur mulai Sama seperti di video-video sebelumnya Tapi di sini di video prosedur mulainya Kita isikan seperti ini With this form T posisi value Kita kasih space kosong ya TS value space kosong juga T posisi set focus ya Set fokusnya di T posisi Kalau sudah kita ctrl W Sudah itu kita bikin juga Method atau prosedur dari selesai Yaitu disform release Untuk selesai, untuk keluar ya Kalau sudah kita simpan juga ctrl W Selanjutnya kita Di comment button nya Kita bikin mulai ya Disininya Nah ini caption nya mulai Name nya c mulai ya Ini caption nya mulai Name nya Kita bikin Namanya c mulai Sudah itu Tombol selesai nya juga Kita bikin selesai dan Kita bikin c selesai name nya ya Ini ya c selesai Kalau sudah Dimulainya kita Tulis disform mulai Di Tombol mulainya Di tombol selesainya Disform selesai Seperti itu Sudah itu kita masukkan Di posisi ini Textbox nya kita bikin Name nya T posisi dan Textbox 2 nya TS Nah di T posisi ini Kita Klik dua kali Kita ambil Lost focus Kita masukkan Rumus dari Perhitungannya Disini dia Menghitung dari Jumlah deret ya Menghitung jumlah deret S pada posisi tertentu Kita masukkan disini With this form S posisi sama dengan Value T posisi Value If S posisi lebih kecil dari 1 SS nya 0 Else If S posisi sama dengan 1 SS nya 1 Else Selain itu A S sama dengan 2 SS 1 F 2 Ya For I 2 To S posisi F sama dengan F kali A SS sama dengan SS plus F Min 1 And for And if And if TS Value STR SS Ini hasilnya Dimasukkan di TS Value Ya Dari Hasil dari SS S ini Dari deret Deret Ya dari jumlah deret Itu ya Seperti inilah Ya Kalau sudah Kita ketik ini Kita control W Ya Sekarang tinggal Kita jalankan Kalau kita lihat Lumusnya seperti ini S sama dengan S ditambah 2 Pangkat I Min 1 Contoh Misalkan posisinya 3 Jumlah deretnya 11 Coba kita jalankan Ya Seperti ini Kita coba 3 Enter Ya 11 Kita mulai lagi Kalau kita klik mulai Dia kosong Misalkan 4 Enter Ya 26 Kita mulai lagi 5 Enter Ya 57 Kalau sudah Kita tekan Selesai Ya Mengenai Rumusnya Ini rumus Sudah baku Menggunakan Fungsi For Saya cukupkan Sampai disini Bila ada yang Bingung Jangan lupa Di komen Di bawah Dan Jangan lupa Like Subscribe Share Dan loncengnya Diaktifkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nelabih Terima kasih.